Jangan ya dek ya, ntar masuk angin Kenapa memang? Manual banget coy Selamat datang lagi di channel Semoga kalian sehat terus dan panjang umur Amin selalu Gue doakan kalian-kalian Ya hari ini kita bakal bikin Asupan kakak lagi lah Untuk pemohon energi kalian itu Yang semakin hari semakin low-low-low-low Slow akan gue hibur disini Jadi bagi kalian yang jarinya nganggur kagak jelas Betul, di like dulu, di subscribe Nyalakan loncengnya bagi yang mau Ya kan, let's go P.O.P. bawain bekel buat suami ngantor Oke Mirip ga coy? Anjid Ada lagi coy, ini cuma dua giginya ya Tapi ini bedanya disini tadi bro Koli ini sekarang mie Nah ini mie juga ada wortelnya dikit Mirip ga coy? Kayaknya terinspirasi dari muka gue dah coy Anjid Neng Anjir Ini mah Makanan empat sehat, lima trauma Ah, cocoknya coy Empat sehat, lima trauma Ngeliatnya kenyang dulu Ya gimana gak kenyang Peror bro Bayangkan pas waktu pertama kali buka kotak nasi bekal dari istri itu ya Cip Ciluk Ciluk Apalagi kalo temen kantornya nanya Bro Makhluk apalagi yang lo makan hari ini Gitu loh Lebih penting daripada keadaan sekitar Ya iya coy Karena pikirnya Ah gue bukan pemadam juga ya kan Ya kalian nonton kebakaran gak sambil ngemil anjir Udah kayak nonton bioskop coy Seorang mahasiswa luar negeri lulus di umur 21 tahun dihujat ibu-ibu Aku salah apa Yura Kenapa pencapaian ku dihujat ibu-ibu untuk beribadah Emang komennya apa Apakah pendidikan bisa jamin masuk surga dek Bu Gimana sih ibu ini Lu iri ya bu Anak lu gak bisa kayak gitu ya bu Emang sih ibu bakal masuk surga Nah itu dia pertanyaannya Karena itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Bentar bentar namanya nurjanah mainannya surga-surga Iya Dikira privilege kali ya Simpelnya gini bu Misal Yang berpendidikan aja Ini gak jamin nih masuk surga Apalagi yang tidak berpendidikan ibu Ih keselnya gua Surprise Gak ada yang aneh Singkat padat Hubungannya sama langit apa gitu Kesedihan seorang pria sudah pacaran 3 tahun Tetapi ditinggal nikah Ketika kamu kehilangan sesuatu Kamu tidak bisa mengambil Ya cuy Nah ini videonya nih Lagi pelukan sama ibunya cuy ya Karena Ya seakrab itu sama ibunya ini ini Ibu si ceweknya ini cuy Yah begitulah Namanya juga Woman Tapi gak semua woman Tapi gak semua woman kayak begini bro Ya Hmm nangis-nangisan tuh cuy Santai kalem aja tuh ceweknya tuh Dari sini kita belajar cuy ya Wanita bisa Menunggu laki-laki yang berproses Tapi Sambil cari yang mapan Lah iya dong Kalo lu berproses tapi gak ada progres Kan percuma ya Ya logika-logikan aja gitu loh Minimal banget nih Kalo gak good looking Yaudah good rekening gitu loh Untuk kejenjang pernikahannya apa Harus good rekening Itu yang selalu gue ingatkan kepada nih Penonton-penonton nih Bagi yang belum nikah Tapi kebanyakannya alhamdulillah cuy ya Sering tuh Gue nerima DM Bang gue udah Sekarang udah gak jamas lagi bang Bang Gue besok mau nikah bang Bang Gue besok mau kawin bang Kawin sama siapa Binatang Gak gak bercanda itu cuy Mending gak usah datang Itu akan merusak acara pernikahannya Gak gitu Maksudnya biar silaturahmi aja cuy Gitu loh cuy Dan mungkin suaminya juga paham Yaudah lah POP si paling sibuk Nah ini kan bentar lagi 17an nih Di komplek-komplek pasti pasang bendera yang 17an ini cuy ya Pasang bendera merah putih lah Minimal banget tuh ya Nah Pasti ada tuh Satu orang atau beberapa orang yang si paling sibuk gitu loh Nah contohnya bapak ini nih Hehehe Biasanya orang-orang kayak gini ngomong Nyak pas udah selesai itu Wah Cepet banget ya Nih gigi lo cepet banget Orang yang paling dibuncet di dunia kerja-njir Pura-pura sibuk Padahal gak ngapa-ngapain Ya Mau dibilang enggak Tapi ada nyatanya Coba liat di kantor kalian tuh Nah ini si Alip cepmek cuy Kemilainnya Kemilainnya Itu tuh Ibu gak usah jadi asisten rumah tangga lagi Gapapa Alip aja yang kerja pas pulang sekolah Alip coba usaha ya bu buat ibu Alip coba markir ya bu Atau kumpulin botol bekas biar menambah penghasilan di rumah Lumayan bu hasilnya sehari bisa dapet 7 ribu sampai 20 ribu Alip juga sambil cari kerja yang layak bu Alhamdulillah kekumpul bu Uang 200 ribu dari hasil kerja Alip Eh HP yang Alip beli gak kuat buat main game Mau coba konten aja deh Rencana mau jadi gamer tapi gak jadi gitu loh ya Rapi Ahmad pas mandi pake gayung log Walaupun dihujat juga gak apa-apa kok Alip mau coba konten lain aja bu Ya banyak yang hujan Gue salah satunya juga cuy ya Tapi konteksnya bercandaan tuh Ya Allah ibu dan anak Ibu akhirnya bisa diundang ke TV setiap minggunya Alip seneng banget bu Gak nyangka ya bu Alip bisa pegang uang puluhan juta cuma lewat konten Ikut Alip ya bu kita tinggal di tempat yang lebih nyaman bu kita tinggalin gang sempit yang kumuh itu Kita hidup yang lebih layak lagi Maaf ya bu baru bisa beliin ibu rumah sesederhana ini Gak sia-sia usaha Alip sejauh ini buat ibu Alhamdulillah Gue jujur cuy dibalik kamu nyanyi kamu nanya Gue setelah record tuh pasti berpikir wah nih orang nih gak gampang nih merintisnya nih Karena gue inget banget cuy setelah gue liat video dia yang lagi jualan baju Waktu jaman-jaman tiktok sok tuh di gang sempit ya terus Lighting 1 belakangnya baju-baju nih 2 meter mungkin ya tempatnya itu Atau 1 meter gue gak tau udah Tapi jadi keliatan keren jadi keliatan kayak ya orang jualan pada umumnya gitu loh Jadi respect sama perjuangannya ini cuy Kontennya menurut gue emang cringe tapi kalo soal keluarga gue bener-bener respect sama dia Ya tapi gini cuy menurut lo itu cringe atau enggak yaudahlah nikmati aja kalo cringe Ya di skip aja kalo misalnya suka lanjut aja Kalo tetep gak suka juga yaudah di block orangnya Ya simpel itu sebenernya Dan buat para kreator ya mana bisa cuy Membahagiakan semua orang tuh gak bisa Ya mungkin sebagian banyak orang melihat cringe tapi lucu jadi lucu ya kan Lah sendiri king mahkotamu listir saya gak kuat sore Lucu banget ajir Tapi respect buat Alip Cepmek ya Senar mending putus aja deh daripada dipermainkan gini Ya Emang bisa cuy gitar Gitar akustik Ga 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 masuk akal udah Kayak gini gini ga 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 anjir Gue padahal nunggu adegan senarnya putus gitu loh Biar terasa puas ya kan Kalo foto yang bener dikit bisa gak sih? Kasih paham bang ACC sayang Kasih paham bang Nah Tuh di tengah udah ya kan Semua tengah Sebenernya ini kayak Starboy tahun 2010an coy Rata-rata fotonya itu kayak gini semua nih Tegang amat bang Kayak mojil di Starboy Sarapan bubur maksudnya bro Ajir Pantetnya naik turun gitu coy anjoy Malah par goy Hehehehe POP cowok bangun pagi Tinggi banget bang Setinggi harapan orang tua Untuk anaknya orang menjadi orang sukses cuy Setinggi itu Alamak Pengen ngecek boleh ga? Penasaran soalnya Hmm Kaum-kaum hawa Jirudah Nih yang komen cewek semua cuy Lu liat noh 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 Gak expect gua Bang bau ternyata Kurang Harusnya pakai semprotan pemadam lu Hehehehe Hidup lagi capek-capeknya ngeliat Zoro Pesen Tahotek Anjir Sanji cuy Sanji penjualnya Luvinya mana? Gak ada cuy Lagi akur nih Zoronya kurusan Banyak pikiran kah? Cuy 2024 ya gimana gak banyak pikiran Apalagi liat orang-orang flexing Pamer harta Pamer kemesraan Pamer followers Udah follow belum? Yah Gak jadi deh Siapa tuh kira-kira tuh? Gua nutup pintu mobil Uw lemak Beda tuh yang itu tuh cuy Tuh 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 Gak ngotak anjoy Tapi sebenernya Kenapa jadi kita Nutupnya kenceng Ya emang biar klik Aja gitu loh Ketimbang Nutupnya pelen Tapi gak ketutup sepenuhnya Jadi dua kali kan Yaudah mending kita Banting kayak gini aja udah Paling aman loh tuh Mantap bro Gua kira cuman gua doang Ternyata ada juga cuy ya Emang udah Kebiasaan pada umumnya Jangan ya dek ya Ntar masuk angin Kenapa memang? Manual banget cuy Kayaknya itu wiper termahal deh cuy Biasanya harga wiper kan sebesar 200 ribuan lah ya Yaudah tuh bisa dipakai buat setahun Lah kalo wiper manual kayak gini Tiga kali sehari pecel lele Hehehehe 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 Anjir Mau hius aus padang Hius aus padang Hius aus padang Ini yang readingnya yang ada Oh Marlin juga Gak ada pasti Marlin juga Lagi ditangkep tuh bang kayaknya Jawabannya kosong Kosong sejak kapan Sejak buka Iya juga Seekor buaya di sang hata Mengalami kerusakan Hingga harus melakukan perbaikan Di pinggir setempat Buaya 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 masuk dengkel Buaya masuk dengkel Oh repair juga Buaya masuk dengkel Oh Oh perbaikan Aku gak gigit kok bang Gitu doang pasti Kata buayanya mah aman Aman kayak gini cuy Dekil di samping mas Hehehehe Abis ngapain loe buayae Bang bisa modip gak? Biar para cewe-cewe makin termikat Gak Malah meresahkan warga Buaya Bang cari mekanik muda Ngapain? Mekanik rata-rata disini Cowok Bukan cewe Bang ceperi kepala Tarik pul ke belakang Hehehehe Hehehehe Anjir Lu udah ceper Mau diceperin kayak gimana lagi bangke Enak bang Pakai ini Suaranya jadi ngegas What the fuck is this? Bukan ngebas cuy ya Ngegas Bangke Ya saran gua sih kalo misalnya Bocor nih Yaudah pake karit gelang aja bisa kan tuh Hehehehe Ah simpak Raja terakhir versus raja terakhir nih endingnya Bawa beginian Wah anjir Luar ga lu Oh ini pelakor cuy Iya Ngiduk pelakor kak ini Wah anjir Chainsaw woman Ya kan Chainsaw mak Bisa jadi sih cuy Ayo taruhan Lu pegang mana Gue jelas ini dah Lu yang ini ya Yang ini ya Yang nontangin awal-awal tadi ya Yang arogan awal-awal tadi ya Gue yang ini nih Gimana Anjir Orto eh itu matiin AC sama TV Biar istirahat ga cepet rusak Kulkas yang udah 5 tahun nyala terus Ya bedalah bang Apalagi kulkas-kulkas inverter gitu loh Aman Tapi ya balik lagi cuy Kulkas itu jam istirahatnya waktu kapan? Betul Waktu PLN bertindak gitu loh Mati lampu Nah itu tuh Semua tergantung PLN Jam istirahat si kulkas ini Depresi Akibat akun Mobile Legends dihack Pemuda nekat Anjir cuy Perkara dihack doang Genau Jangan lupa Terima kasih akun legendnya sih, akun kenangannya tapi serius bang, lebih berharga nyawa lo bang soalnya nih di real life bang kita gak bisa pakai immortal tuh gak bisa mati terus hidup lagi, gak bisa bang kenapa ke laut, mau ketemu kadita bisa jadi cuy baru kali ini gua nih, nemu orang depresi sampai segitunya tapi ya balik lagi cuy mungkin udah banyak top up disana sampai puluhan juta dan banyak kenangannya, apalagi sama gebetannya itu tuh yang bikin kayak sakit hati dan depresi yang tanggung jawab siapa harusnya MUNTUN EH MUNTUN BALIKIN TUH KASIAN TUH anjoh yang hack juga TOTO ada otak memang BAB jadi lebih nyaman dan estetik cuma padahal model closet transparan kayak gini kan kita tujuannya untuk mancat set CUSS hilang tuh tai kalo kayak gini keliatan tuh aliran tae nya IAAA kagak-kagak aja lo estetik n'ndas mu, estetik mohon maaf KPO ini grafik desainnya siapa tahapan dan jadwal ini capek banget baca satu-satu serius ini desainnya kayak gini coy masa kita diem nih ya set bacanya pun susah coy kecil banget tuh tulisannya anggaran 100 juta bayar desainnya 700 ribu ga semua ya oknum itu mah ga semua kayak gini coy tapi masa gak kepikiran sih lu kira lagi presentasi kayak gini mah ini mahal loh bayar billboard kayak gini coy made in China made in Africa made in Japan colokan doang loh coy jangan aneh-aneh pikiran kalian ini AUX ini apa nih lupa namanya jepang emang suka di blur biar gak keliatan gitu loh kalau mau yang mau tanpa di blur ya bayar gitu loh maksudnya beli barangnya coy jangan aneh-aneh dulu pikiran kalian acet Gue kira mau diapain, ternyata mau ditolongin cuy Ah simpak piraun Justice for VLC Media Player Oh ternyata di luar negeri pake VLC Media Player juga ya cuy Yaudah guys, sekian untuk video kali ini Apapun itu, semoga terlihat terus dengan konten-konten gue Salam buat keluarga dan setiap keluarga Dan jangan tersinggungin kata-kata gue Arsipati-pertian dan saja Thanks for watching and see you next video Bagi kalian yang suka, silahkan di like video ini Di subscribe, kalau yang gak suka silahkan di mute di blog Semua bebas, gak ada pasangan di channel ini Oke, selesai buat semua ya Respect buat yang nonton dari awal sampai akhir Dan buat para penonton lama Thanks for watching and see you next video Bye bye